Pasti harga paling mahal servis di mobil injeksi zaman sekarang Oke, BPKAB pak BPKAB, maksudnya 19 juta, 25 juta, 30 juta, mahal loh Itu harga tadi itu harga bekas atau harga baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat HPDia, selamat siang Tepat pukul 14 jam 2 siang Kita berada di bengkel AH Motor, daerah Yogyakarta Dan Alhamdulillah ini bengkel lagi rame Kemudian kita masih bisa berbagi ilmu buat sobat HPDia semua Nah, kita mau nanya-nanya nih ke Mas Hardi Nah, ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hardi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik Apa kabar Pak? Alhamdulillah Lama tak buat konten kita Mas Hardi Udah berapa bulan ya teman-teman Udah berapa bulan ya teman-teman Ini sobat kita yang sebelah kiri yang baju merah gimana nih kabarnya nih? Ini dia pengantin baru Pak Belum bisa ngomong Belum bisa ngomong Iya Lagi masih banyak urusan sama biniknya yang baru Jadulah wajahnya Salah ngomong nanti Baik Mas Hardi Mas Hardi Ini ada pertanyaan Mas Hardi Nah, apa tuh Pak? Kan kita kalau datang ke bengkel Pasti urusannya kalau nggak servis Apa lagi Pak? Perbaikan Perbaikan Nah, ini apa sih harga paling mahal servis di mobil injeksi zaman sekarang? Oke BPKB Pak BPKB? BPKB Maksudnya apa BPKB? Beli mobil Itu bukan servis Ya, kita kesini Pak Biasanya sih kalau kita bicara masalah servis ya Yaitu yang paling mahal itu kalau servis itu dilakukan misalnya kayak perbaikan matic Servis matic itu Ini servis ya, kita misalnya nggak ganti-ganti ya Servis itu di matic itu yang kayak ganti apa namanya pembersihan body control valve Hmm Jadi misalnya kayak Mas Budi kemarin udah bikin konten tuh kalau mobil udah di atas apalagi CVT ya Ya Udah di atas 100 ribu kilometer kemudian dia ada record atau history dia pernah telat ganti oli matic Khususnya CVT ya oli CVT nya Nah, itu harus diturunkan body valve nya Itu paling mahal itu, itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jutaan Hmm Itu untuk yang servis Tapi kalau kita bicara sampai yang perbaikan Perbaikan itu relatif sih Biasanya orang paling mahal itu kalau untuk yang mekanical itu overhaul mesin Overhaul mesin Mekanical ya Overhaul mesin, overhaul matic itu biasanya rata-rata biaya servis itu sampai Biaya perbaikannya ya itu antara 5 sampai 15 jutaan 5 sampai 15 jutaan 5 sampai 15 jutaan Itu bensin dan solar beda? Beda-beda Oh beda-beda Jadi solar lebih mahal lagi pak Bisa di atas 20 juta Cuman sekarang kan mobil-mobil solar kan ini kalau di campingnya jarang Ya Tapi kalau bisa dihitung jarinya kayak mobil Navara itu tuh Hmm Nah itu 26 juta itu 26 juta? 26 juta? Mobil bekas tambang pak Oh Bekas tambang itu mau perbaikan Jadi semua mau diremajakan lagi Hmm Nah kalau untuk mobil-mobil biasa Mobil-mobil yang injeksi diesel apa namanya bensin Bensin Itu yang banyak Dilakukan perbaikan khususnya di mesin Khususnya mekanical ya kita bicara ya Itu ya rata-rata antara 10 sampai 15 Nah tapi ada yang sifatnya itu dia Ini pak Elektrikal 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 yang termahal ini Jadi Elektrikal paling mahal? Paling mahal Kenapa elektrikal mahal? Itu karena Kondisi elektrikal ini kan kita nggak bisa menjama secara kasat mata pak ya Nah Itu kita bisa ngeceknya itu pakai computerized Ya Kadang-kadang dicek pakai computerized saja Dia kadang nggak ke-detect Nah Itu yang paling mahal dari sisi elektrikal itu adalah ECU nya Jadi kalau udah sampai kena ECU itu bisa rata-rata Kalau misalnya repair saja Satu atom di dalam ECU saja misalnya Relay ya kita ganti relay di ECU atau mungkin Kita ganti ini terminal untuk coil saja Itu bisa habis 2,5 juta Astaga bro Itu baru satu Misalnya mobil ini pak ada 4 silinder Terus coilnya pincang satu Ternyata setelah dicek triggernya nggak ada Yang ngirim sinyal ke coilnya nggak ada Dari ECU ngirim sinyal nggak ada Nah akhirnya Dia harus dilakukan perbaikan timbang gantian Nah penggantian satu terminalnya itu rata-rata 2,5 jutaan Itu kalau misalnya hanya terminal saja Tapi kalau sampai kena IC dalamnya Pusatnya otaknya ECU ya itu bisa ganti ECU Kalau ganti ECU baru itu bisa 19 juta 25 juta 30 juta Itu harga tadi itu harga bekas atau harga baru Baru pak Harga baru Harga baru Kalau copotan sih bervariasi ya Itu mulai dari 5 sampai dengan 10 jutaan Itu copotan untuk yang tipe-tipe Mesin-mesin 1.500 cc Tapi kalau mesin yang 2.000 Kalau misalnya mesin yang 3.000 cc itu lebih mahal lagi Semakin cc-nya besar semakin mahal harga Semakin cc-nya besar semakin langka unit semakin mahal Oh gitu Baik Itu untuk elektrikalnya Nah Jadi kalau kita berbicara tadi yang paling mahal itu adalah elektrikal Itu paling sering nggak muncul di bengkel Aha motor Ya kalau untuk yang kami pegang kan rata-rata unitnya Nissan mbak Kalau Nissan sih nggak begitu rewel masalah elektrikalnya Oh Alhamdulillah Selagi dia sistem elektrikalnya dilakukan standar Maksudnya masih kondisi standar Kan begini pak Beberapa dari teman-teman pemilik kendaraan ini Mungkin pernah mengalami trouble Misalnya motor vannya nggak mutar Oke Ternyata setelah di cek motor vannya nggak mutar Itu sebenarnya yang rusak adalah IPDM-nya Karena disana ada relay-relaynya Ternyata begitu IPDM-nya ini dia rusak Bukannya diganti IPDM Atau mungkin dilakukan perbaikan Partial part di dalam unit IPDM-nya Nah karena dia hanya di jamper misalnya Hanya dilakukan bypass Yang penting hidup akhirnya yang kena ECU-nya Nah Kalau yang kena ECU-nya berat maksudnya gini Kita sebelum masuk ke ECU-nya yang kena Itu dengan melakukan jamper-jamper kayak gitu Dengan melakukan apa itu namanya Perbaikan tanpa wiring yang tepat Tanpa diagram kelistrikan yang pas Yang sesuai Nah itu bisa menimbulkan perusakan baru pak Wow Ada efek sampingnya Gitu Kalau selagi dia Standar Standar Itu sampai ke ECU-nya yang rusak Karena menjadi beban Terlebih Wah Kayak gitu pak Nah kalau yang datang kesini mas Yang permasalahan ECU Paling sering apa masalahnya ECU itu paling sering masalahnya Karena pembakarannya tidak sempurna Pembakarannya tidak sempurna Itu koilnya mati Koil mati? Koil mati Hubungannya ke ECU? Hubungannya ke ECU pasti Ketika dia koil mati Penyebabnya gini pak Koil mati nih Satu unit koil mati Ternyata Yang diganti bukan unit original Koilnya? Koilnya original Jadi kan di dalam koil itu kan Kemungkinan besar kan Pasti disana ada penyarah arus pak Jadi arus yang Koilnya kan ngubah Dari 12 vol menjadi 20 ribu vol ya pak Itu harusnya masuknya ke busi Itu karena ada penyarah arusnya itu Dia jebol Akhirnya masuk ke ECU Nah biasanya unit-unit koil yang tidak original Yang mereknya sangat murah Biasanya ya Bukan semua barang murah Belum tentu jelek ya pak Tapi ini merek yang tidak ter quality control Dengan baik Itu akhirnya membuat ECU ini tadi jebol Karena apa? Karena pengapian yang diubah oleh koil itu sendiri Itu harusnya masuknya ke busi Itu masuk ke saluran trigger Jadi masuk ke saluran trigger Masuknya ke ECU Kalau udah masuk ke ECU ECU-nya kebakar Nah biasanya itu yang paling sering Jadi awal mulanya adalah Koil mati Kemudian Karena diganti tidak dengan spare part jenuinnya Ganti pakai spare part yang after marketnya Dia tidak pro Enggak compatible dengan baik Akhirnya yang kalah Koilnya itu tadi sendiri sama masuk ke dalam ECU Kayak gitu pak Kebanyakan Kebanyakan Makanya ketika Servis di kami Ada koil yang tidak original Itu kami pasti sarankan Untuk mengganti dengan yang original Meskipun copotan Dari pakai yang non original Mendingan pakai yang original copotan Ya meskipun secara usia Kita tidak bisa nih Compare membandingkan antara Ori dengan yang non Ori ya Baru Tapi kalau yang non Ori baru ini kan potensi Untuk ketidak selamatannya lebih besar pak Hmm Kayak tadi kasus misalnya di ECU-nya kebakar Karena faktor koil yang tidak original Ya Ya gitu pak Jadi ya sarannya kalau misalnya Mau pakai BPJS Harga yang ringan Itu pakainya yang original tapi yang copotan Nah mas belum pernah menemukan Koil yang Ori Bukan Ori Tapi kualitas bagus Oh ya Jadi koil yang bukan Ori Kualitas bagus Untuk saat ini kami sih Belum pernah Belum pernah meneliti lebih lanjut pak Tapi kebanyakan yang Kalau misalnya dari teman-teman Pakai nih satu buah merek Ya non original Terus sampai di kami Kami pasti Menyarankan untuk segera diganti Meskipun itu sebenarnya Bisa bertahan lama Wah Kalau misalnya tidak ketahuan di AH Ini standarnya AH nih ya Beda lagi bengkel lain Karena gini pak Bukan apa-apa Yaitu tadi kita Bukannya underestimate itu Koilnya jelek Itu enggak Tapi Dari kebanyakan penyebab ECU Jebol Karena merek koil yang Enggak Ori Ya gitu Yang kami temukan ya Ini kami temukan nih Wah ECU nya bermasalah Biasanya dari Koilnya dulu Wah ini koilnya gara-garanya Enggak original gitu Begitu koilnya enggak original Nah itu Biasanya kita ganti dengan Yang merek Ori pun Secara Ini pak Secara sinyal dari Trigger dari ECU Itu udah enggak mampung ngiring Karena apa? Karena udah ECU nya duluan yang kena Karena efek dari Koil tadi yang enggak Ori Mas bisa Bisa dikasih tahu enggak Berapa lama sih Proses dari ECU Apa namanya ECU non Ori tadi Sampai bisa mengakibatkan kerusakan Eh ECU Apa? Coil Coil yang enggak Ori Terlibatkan Kerusakan Itu berapa lamanya Kita belum Belum pernah menghitung Belum pernah menghitung Karena Bisa jadi pak Barang yang enggak Ori ini Baru saja dipasang Stutter Itu hasilnya udah bisa menedakkan ECU Gakawat Risikonya tinggi ya Ya risikonya tinggi Khususnya koil ya Kita bicara koil Kalau untuk yang sensor-sensor lain Mungkin Hanya pembacaan yang tidak akurat Terus Hambatan yang mungkin Berbeda nilainya Atau mungkin nanti sampai kepada yang telat respon Atau telat supplynya dari ECU Untuk masuk ke akutatornya Itu juga Itu berpengaruh Tapi kalau untuk yang Fatal sampai Membakarkan ECU Unit ECU rusak Itu biasanya sih dari koil Ya gitu pak Nah pastikan nanti ada yang komentar Kawan-kawan kita disini Oh saya udah pakai ECU Eh koil non Ori gitu Ya betul Sihat-sihat aja Berarti kan beruntung Oh beruntung Makanya tadi saya bilang di awal Bahwasanya Ketika teman-teman pakai koil yang non Ori Nggak masuk AH Sebenarnya selamat Selamat Tapi begitu sampai masuk AH Kena sugesti pak Jangan-jangan koil saya jadi masalah Tapi Memang kita berbicara seperti ini Karena memang ada Beberapa unit Misalnya Dari 100 koil Mungkin ada 1 koil yang Mengakibatkan ECU itu tadi terbakar Jadi kalau di kita ini Nyetok ECU itu mungkin sampai 9 item pak ECU Ya 9 item dari Misalnya nih X-Rail Serena Evalia X-Rail Pasti ada semua itu? Karena apa? Karena sepilih sih sebenarnya Gara-gara ECU itu tadi rusak Mungkin jadi pembakaran Jadi nggak sempurna Mobil jadi nggak bisa hidup gitu Sebenarnya hanya nunggu ECU saja Dan Yang kita stockin bukan ECU baru Tapi cobotan Nah Kalau bisa tau mas Sedikit Apa sih gejala ECU itu Bermasalah? Ya Secara umum? Betul Jadi gejala pasti mesin pak Mesinnya itu Pertama mungkin dia pincang Jadi Tenaga loyo Di gas Itu kok Nggak ada tenaganya begitu Dicek ternyata Dari 4 silinder Hanya 3 silinder yang hidup Pengapiannya Ya Yang satu tidak hidup begitu Coilnya yang satu diganti Oh ternyata memang Bukan dari koilnya yang rusak Hmm Atau mungkin efek dari koilnya itu tadi rusak Hmm Jadi triggernya itu dia nggak ada Jadi Di kabel koil itu kan Dia ada 3 kabel ya pak Ini Coba kita cari mobil yang kebuka Yang kebuka Yang kebuka Cari dulu sobat seperti ini ya Ya pak ya Pinjem pak Ya Bukuk Nah ini sobat seperti ini Ini pak Nah ini Ini dia Kebanyakan koil-koil untuk Direct Ignition Itu ada 3 kabel gini pak Ya Satu diantaranya ground Satunya lagi adalah arus 12 volt Standby ketika kunci kontak di on Itu biasanya di samping-samping Pinggir-pinggir Yang satu adalah Trigger Trigger dari ECU itu adalah Sinyal yang Didapat dari Sensor CKP Hmm Yang dia dikirim ke ECU Kemudian ECU memberikan Apa namanya Pemantik Atau trigger ya Hmm Masuk ke dalam Kabel ini Kemudian nanti koil akan merubah Ketika dia dapat trigger Dapat sinyal dari ECU Dia akan merubah arus yang Standby 12 volt itu tadi Hmm Menjadi puluhan ribu volt Masuk ke dalam busi Hmm Nah Kayak gitu Nah ini kalau misalnya dia Hmm Tadi kita bicarakan Dia mengalami kerusakan ECU ini tadi pak Hmm Yang tadinya harusnya Turun masuk ke dalam sana Hmm Ini masuk ke kabel trigger nya Ya Arusnya yang puluhan ribu volt tadi Hmm Akhirnya Dia balik Masuk ke dalam ECU Oh Balik ke ECU Ini yang coba tepinya nih Nah ECU nya yang Cebol Jadi ECU ini pak Nah ini ECU Kalau ini PDM Ini yang tadi saya bilang misalnya IPDM ini kan Dia kan kontrol Ini pak Kontrol elektrikal yang ada di sistem Eee Kelistrikan mobil ya Hmm Termasuk di Dalamnya ada Fuel pump Ada injektor Itu dia Diatur oleh Fuse box namanya Fuse box Zaman dulu namanya Fuse box Termasuk relay box Ya Dia sama relay box itu Dia biasanya kalau yang rusak Hanya Partial dalamnya saja Kadang-kadang relay itu Dibaypas pak Relay itu kan Dia kan sistemnya kan Membuat Ini pak Apa namanya saklar Saklar Di dalamnya ya Jadi dengan Adanya kemagnetan di sana Jadi ketika dia kumparannya itu Sudah dirusak Atau mungkin saklar yang rusak Kadang di bypass Oh Nah proses bypassnya ini Yang Kadang mengalahkan Si ECU Si pemberi Sinyal Itu tadi pak Tapi tidak semua mobil yang tadi Berbetenaganya kurang Loyo Itu bukan masalah dari ECU Bisa dari Coil mati Bisa dari injektor yang mampet Bisa dari kompresi yang turun Intinya kalau sistem pembakarannya dia tidak Tidak sesuai spek Itu akan mengakibatkan Penurunan daya Atau power Ya gitu Misalnya nih Pompa bensinnya bermasalah Ya Jadi kadang Pompa bensinnya itu Mampu membuat Tekanan tinggi pak Hmm Lebih dari 3,5 bar Kadang di bawahnya 3,5 bar Meskipun di sana Regulatornya sehat Tapi kalau pompa bensinnya Kadang semi mati Nah itu dia Berakibat pada Loyonnya tenaga Filter bensinnya mampet Tenaganya juga loyong Kayak gitu Kita pernah dapat Mobil pak Filter bensinnya itu sampai Mengental Ininya Apa namanya kotoran yang ada di dalamnya Jadi benar-benar kayak Ubur-ubur pak Kayak jelly ubur-ubur Jelly ya Oh iya Itu kalau begitu di gas Wah itu tarikannya Gak ada sama sekali Di scan gak ada masalah Nah ini kita Main ini aja Main Ukuran pak Iya ukuran Jadi kita ukur pakai Tekanan Ternyata tekanan Bensinnya itu kurang 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 jauh Begitu kita cek Kedalam sana ternyata Corong yang ada di Sistem pengisian itu Dia ini pak Nah ini kebanyakan Livinan Kotor Kotor Oh Ini Biasanya sini berkarat Oh ini yang man Karena lubangnya Di sini masih Masih berubang Jadi air ini yang Masuk sini Itu dia keluar melalui lubang ini Tapi kalau lubang ini mampet Masuk ke dalam sana Kalau sudah masuk ke dalam sana Kotoran air Sama bahan bakar Bisa Bercampur Mengakibatkan lumpur jelly Nah gitu Nah gitu Itu kalau misalnya Sampai tarikan berat Kadang-kadang gitu Cuma kalau untuk bicara-bicara masalah Servis yang Mahal ya tentu Yang paling Paling ribet Paling banyak mikirnya Ngabisin waktu Itu adalah elektrikal Nah gitu ya Kalau sudah elektrikal itu Kita ya Banyak-banyak doa Pak Karena siap-siap untuk beli ya Iya Kalau tidak bekas Baru Betul Tapi kalau Kita bukan yang model Beli ini dulu pak Nyoba-nyoba Kemudian nanti Customer bayar Itu enggak Kita pastikan dulu Mana yang benar-benar Bermasalah Bermasalah Baru kita Kalau ada barangnya Kita pesen Jadi Semua kita nyoba Bukan customer yang Yang bayarin Kan banyak customer itu Kalau udah Bicara elektrikal Itu udah Waduh Udah pikirannya bercabang Kayak mekanik aja Pikirannya udah bercabang Customer pikirannya bercabang Karena apa Wah nanti kalau saya ganti gini Nggak sembuh Nanti Terus gimana kalau nggak sembuh Ya Kalau misalnya Deritanya kita bukan Bengkel spesialis Kayak gitu pak Coba-coba ya Coba-coba Jadi nanti Beban terberat itu Ada di customer Ketika kita masuk ke Bengkel spesialis Karena mungkin kita punya Banyak stok Kemudian kita bisa Uji coba satu persatu Tanpa harus mengganti Maksudnya Tanpa harus membayar Lebih dulu Itu bisa mendapatkan Solving yang tepat Baik Baik Terima kasih mas Ardi Sama-sama pak Mudah-mudahan angka yang Tidak apa namanya Tidak menakutkan ya Iya Tidak terjadi pada Kenderaan Swatopedia Ya betul pak Tipsnya sedikit Tipsnya Tipsnya adalah Servis berkala tentu ya pak Karena kembali lagi Servis berkala Dengan servis berkala Kita bisa tahu Indikasi arah mana Kerusakan tersebut Misalnya Mau indikasi ke Coil ini Kan bisa saja Dideteksi pak Kerusakannya dari Biasanya Yang bikin coil rusak Sebelum masuk ke Ranah itu ya pak Ya Yang bikin coil rusak itu Pertama Busi jelek Hmm Keadaan ground Busi yang jelek Itu mengakibatkan Coil itu melemah Sebenarnya pak Jadi Kenapa kita tes ter Uji coba Busi Atau coil Itu dia Jarak antara Busi sama ground itu Enggak boleh lebih dari Satu setengah senti Karena akan berakibat Groundnya Busi jelek Itu mengakibatkan Coil cepat mati Oh Enggak boleh lebih Busi itu kan sebenarnya Nge-ground pak Kalau groundnya Sistem groundnya itu jelek Businya itu jelek Maka mengakibatkan Coil jelek Misalnya Di Busi sendiri Ada elektroda Positif negatif Kenapa dia harus Jarak antara groundnya Harus satu mili Enggak boleh terlalu jauh Atau mungkin Si elektrodanya Enggak boleh sampai habis Karena nanti akan Mengakibatkan Coilnya rusak Kalau coilnya rusak Nanti ganti dengan Coil yang enggak ori Ya lho Itu biasa berakibat Tadi Pada ECO Jadi kalau Dengan kita melakukan Service routine Kita bisa tahu kondisi Busi Kita bisa tahu kondisi Maaf sensornya Kotor atau enggak Bisa kita bersihkan Sebelum dia rusak Ya gitu pak Tuh coba ini ya Ayo kita service Service bukan marketing Ayo Tapi lebih kepada pemelihara Bener-bener seperti namanya Service ya memelihara Memelihara Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih